akhirnya jadi juga teman teman anginnya kembali rapat tapi saya emosi teman teman gak tau kenapa saya setiap ketemu si macan kumbang baik baru maupun second maupun upgrade maupun gak non upgrade upgrade pasti saya emosi teman teman pasti ada kendala saja yang susah yang susah dibongkar lah yang susah dipasang lah yang gak pas lah ini uniknya dari macan kumbang teman teman bagi teman teman yang ingin meminang macan kumbang silahkan saja teman teman kalau pengen repot gitu kalau udah jadi si joss teman teman tapi kalau gak jadi makan hati teman 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 yang sudah nyimak video saya jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis teman teman oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi teman teman setelah sekian lama saya menghilang karena suatu masalah ya teman teman ya jadi masalahnya itu saya itu gak ada gak ada gairah buat konten dan alhamdulillah di tahun 2022 ini saya bisa kembali lagi membuat konten jadi konten perdana saya teman teman di tahun 2022 teman teman oke saya berharap ke depannya saya juga semakin semangat begitu teman teman nanti ke depannya saya juga akan menjawab apa namanya pertanyaan pertanyaan dari teman teman semuanya mengenai permasalahan yang teman teman alami pada unit uklik teman teman terutama jadi masalah yang paling banyak ditanyakan sama saya itu khususnya pengguna V57 cm yaitu ini ya teman teman ya jadi klep pompa ketika ditarik itu keluar dari pipa oke nanti saya akan buatkan ya teman teman ya sudah saya jadwalkan nanti baru saya akan buatkan jadi masalahnya begini ya teman teman ya saya udah tahu ya nah jadi klepnya itu keluar seperti ini teman teman seperti ini ya keluar ya jadi klepnya keluar dari pipa seperti ini nih ya seperti ini keluar dari pipa ini itu klepnya keluar ini khusus pengguna V57 cm maupun yang 10 cm ini penanganannya sama teman teman oke tapi nanti teman teman ya karena saya peralatannya belum semuanya siap jadi nanti saya akan persiapkan dulu semua peralatannya sebenarnya cukup gampang teman teman tapi kalau teman teman belum tahu pastinya bertanya-tanya teman teman ya oke insya Allah nanti saya buatkan ya teman teman ya supaya klepnya gak keluar gampang sekali teman teman ya syukur-syukur teman teman sudah pada tahu jadi saya berikan kesempatan untuk teman teman untuk membuat konten dan berkarya di dunia youtube teman teman oke nah sekarang kita kembali ke ini ya sesuai judul thumbnail ya jadi hari ini saya ke datangan macan kumbang ini dengan penyakit yang ya samalah yang sering dialami khususnya uklik yaitu ketika kita uklik satu kali dua kali tiga kali itu gak ada masalah teman teman namun untuk keempat kalinya itu anginnya itu ngowos dari biasanya dari lubang lubang ini ya gotri ataupun dari ujung loopnya begitu jadi saya jelaskan terlebih dahulu biasanya untuk masalah tersebut ini biasanya itu dari apa namanya ya silpentil sebenarnya konten ini sudah saya berkali-kali saya buat namun sepertinya masih ada saja orang yang belum paham sebagai contoh yang memiliki macan kumbang ini sebenarnya di konten yang saya buat sudah sangat jelas cuman kebanyakan konten yang saya buat itu dari ini ya mbak nova ya sedangkan ini dari macan kumbang alias si tiger gitu ya jadi sebenarnya penanganannya sama teman teman karena kalau saya lihat-lihat ini macan juga sudah menggunakan V57 teman teman mungkin ini korban dari youtube saya mungkin ya karena dia juga sudah menggunakan V57 sepertinya tapi masih masih standar bawaan belum di upgrade oke bagaimana cara menangannya menangani masalah ini oke teman teman bisa simak ya jadi susunan-susunannya untuk mungkin cara bongkar pasangnya teman teman sudah paham ya namun ya perlu teman teman ya pelajari bareng-bareng jadi cara bongkarnya pun sebenarnya ada cara-caranya yang benar kalau untuk macan sendiri ini sebenarnya yang bagusnya ya kita untuk melepas kapsulnya itu dari bagian depan teman teman kalau untuk mbak nova kita bisa keluarkan kapsulnya itu dari belakang namun gak masalah kalau teman teman dikeluarkan dari belakang juga untuk subtikernya dengan catatan teman teman harus memiliki spare part o-ring yang banyak nah ini saya sudah siapkan banyak banget o-ring jadi saya tuh ini ya kalau gak khawatir sobek misalkan sobek pun saya punya cadangan yang banyak khususnya teman teman yang memiliki cadangan yang o-ringnya sedikit atau pas-pasan teman teman bisa bekerja lebih ekstra lagi yaitu keluarkan kapsulnya dari depan ini teman teman saya punya seal cadangan yang sangat banyak jadi saya gak khawatir gak khawatir seal robek saya bisa ganti lagi oke teman teman kita lanjut untuk tutorial tutu apa kita lanjut ke tutorialnya oke lanjut selanjutnya teman teman setelah kita buka ya gagang yang bagian belakangnya seperti biasa teman teman kita ini ya langkah 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 awalnya kita buka bagian baut-bautnya seperti ini ini untuk melepaskan ini ini ya apa namanya itu block block trackernya kalau untuk macan kumbang memang sedikit lebih ribet teman teman ketimbang mbak nova kalau mbak nova itu sangat simple sekali jadi saya sarankan untuk teman teman yang ingin meminang keluarga dari sarup teman teman bisa memilih dari mbak nova aja teman teman kalau menurut saya mbak nova itu lebih lebih mumpuni lah begitu teman teman ya kita bongkar ini bagian di belakangnya mungkin ini lama banget sudah sama yang punyanya belum pernah dibongkar ini memang gak pakai ini ya gak pakai grendel teman teman karena ini untuk passer jadi gak pakai ini teman teman gak pakai grendel kita ambil bagian komponen dalamnya nah itu dia ada per ini namanya perkeong teman teman perkeong masih standar kalau saran saya lebih baik diganti perkeong yang lebih lunak jangan yang keras seperti ini kalau yang keras biasanya trigger gak mau balik lagi teman teman oke selanjutnya ini ada drum rumah perkeong disini ada ring pentilnya ini ring pentil dan di bagian dalamnya ada ini ya tabungnya ya coba saya lihat apakah dia menggunakan yang 7 cm atau bukan saya coba pompa sepertinya agak gembos keluar tapi sedikit banget oke saya coba akalin dulu ya teman teman karena saya mau nyopot kapsulnya dari belakang jadi ini sedikit lebih menantang ketimbang lewat depan jadi teman teman untuk melepas box camera ini ya teman teman copot dulu bagian apa namanya baut yang ada di dalam di dalam lewat lobang ini ya teman teman lewat lobang ada disini ada lobang nih kita lepas kita masukkan seperti ini ini ada baut dalam oke ini sudah lepas ya teman teman ya tuh ini terlepas disini ada seal transfer juga ini dan kita ambil bautnya oke bautnya kecil banget teman teman nah ini dia jadi teman teman sedikit saya jelaskan ya kenapa untuk macan kumbang ini tidak rekomendasi untuk saya jadi menurut saya ini ketangguhan dari camernya ini ini sangat minimalis banget teman teman jadi chamber ini cuma ditahan dengan satu baut saja ini ini bautnya kecil banget jadi baut sekecil ini untuk menahan tenaga yang gede kemungkinan ini gak meyakinkan teman teman beda dengan innova kalau innova itu untuk bokemernya sendiri sudah menggunakan monolid jadi enak udah menyatu oke teman teman tapi ini tergantung dari teman teman juga sih ini bisa juga dipakein clamp biar kuat disini ya clamp oke kita lanjut melepaskan kapsulnya oke teman teman kapsulnya sudah terlepas kita lihat apakah dia kapsul 7 cm ya ini kapsul 7 cm ya teman teman seperti yang saya gunakan tapi ini Allah wakbar kotor banget luar biasa kotornya saya mulap dulu sedikit biar keliatan wujud aslinya kayak gimana wah ternyata ini ini kapsul memang 7 cm teman teman tapi ternyata belum V5 aduh sayang banget teman teman ya nah ini pentilnya masih masih 4 mili teman teman bukan jadi ini V4 7 cm bukan V5 7 cm tapi V4 7 cm nah ini kalau saran saya sih ini diganti kepalanya saja diganti yang kepala V5 teman teman ini aduh semakin jauh kalau begini kalau menurut saya tenaganya kurang teman teman tapi karena saya enggak ada perintah buat mengupgradenya jadi saya enggak saya upgrade ya saya cuma ganti silpentilnya saja jadi silpentilnya itulah yang menjadi kendala ketika di pompa sekali dua kali enggak apa-apa ketika kalinya kempos itu ini silpentilnya teman teman oke sekalian saya bersihkan mudah mudahan nanti bisa kembali normal ya oke teman teman ikuti langkah-langkahnya jadi kita bongkar bagian ininya dulu teman teman bagian kapsulnya caranya kita masukkan kembali baut ini ya baut popornya baut popornya kita masukkan kembali untuk membukanya teman teman kalau teman teman punya cara yang lain silakan karena cara saya itu seperti ini teman teman jadi lain orang lain cara nah diketok sedikit juga udah muter dia teman teman lihat pasti dugaan saya dalamnya kotor wah ini lihat isinya lumpur semua teman teman ini juga gak karu-karuan udah ngelengkung kayak gini udah bengkok ya ini mudah-mudahan saya spare partnya punya kalau gak punya gimana ya oke saya pinggirkan dulu ini selanjutnya saya bersihkan terlebih dahulu saya bersihkan semuanya lihat teman teman ini gotrinya aja sudah gak kelihatan gotri hitam banget mungkin ini unit gak pernah dibongkar ya hitam banget ini gotrinya udah karaten udah waktunya ganti juga nanti saya sekalian ganti kalian saya ganti ya sekalian saya ganti saya bersihkan dulu teman teman untuk proses pembersihannya gampang lalu kita lepas bagian ini ya di dalam ini ada kunci seal inlet kita lepaskan untuk melepaskannya teman teman untuk bisa lebih mudahnya saya menggunakan gergaji besi teman teman karena ukurannya pas nah Allah kokbar kotornya teman teman apa ini kayak gini aduh seburuk buruknya uklik saya gak pernah sampai kotor kayak gini teman teman uklik saya itu biarpun inopay cek ke cek ya tapi alhamdulillah selalu bersih bagian dalamnya karena setiap pemakaian lebih dari 4 kali itu saya bongkar saya bersihkan bagian dalamnya ya ini dia teman teman sudah agak kelihatan bersih oke selanjutnya saya akan bersihkan lalu saya akan mengganti oring yang perlu saya ganti teman teman jadi teman teman yang perlu teman teman ganti masalah tersebut yaitu di bagian silpentilnya teman teman adanya disini teman teman ya teman teman buka aja nah ini ada silpentil dan ring ring di bagian depan dan di dalamnya itu ada silpentil seperti ini nah ini dia yang teman teman yang perlu diganti sangat mudah ya teman teman ini yang perlu diganti teman teman kalau ini sudah diganti semua perkara permasalahan problematika pasti akan segera diselesaikan oke kita langsung ganti saja dan nanti kita akan langsung merakit kembali macan kumbang oke oke teman teman sangat mudah kan itu dia kendala yang dialami ketika mau wash ya jadi yang perlu kita ganti apa perlu kita ganti adalah silpentil oke mantap ikutin terus nah sekedar saran untuk teman teman sebelum menggantikan teman teman siapkan o-ring terbaik ya yang teman teman punya o-ring itu banyak jenisnya teman teman sebagai contoh ini sama sama o-ring yang 4 mili ini o-ring 4 mili ya ada yang biasa bulat terus ada yang kotak teman teman ini model kotak dan ini model biasa nah kalau untuk yang ori dari siap itu modelnya kotak seperti ini teman teman yang kotak ya ini sangat bagus kualitasnya karena persisinya itu lebih ketimbang yang kayak gini usahakan teman teman ganti o-ring biar awet itu silpentilnya yang model kotak silpentil kotak mudah mudahan teman teman itu sebentar saya terangkan oke mudah mudah silpentil kotak ini bisa awet digunakan oke jadi teman teman kalau memiliki sil banyak seperti ini teman teman jangan langsung dipasang sebelum diuji teman teman untuk pengujiannya teman teman bisa pasang di valve nya lalu pasang bedel nya terus tiup kalau misalkan dapat berarti itu bagus kalau gak dapat berarti gak bagus kadang o-ring baru belum tentu kualitasnya bagus teman teman ada juga yang jelek oke untuk kali ini saya gunakan o-ring yang kotak teman teman jadi o-ring yang original dari sub oke teman teman ikutin terus jadi o-ring kotak itu sangat persis banget teman teman lihat jadi permukanya pun bagus samping samping kanan kiri pokoknya sisinya itu sangat rapat banget oke lalu kita pasang pasang ini teman teman pasang apa namanya ya ring nah disini ada ring ring kecil semacam ini kita pasangin kayak gini oke lalu kita coba dulu ya semoga saja dia rapat ada tukang cilok abaikan saja teman teman itu tang 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 gak tau apa jangan dipedulikan oke ini rapatnya sudah maksimal lalu kita pasang kembali teman teman untuk langkah langkahnya teman teman jangan sampai lupa ya kita pasang kembali setelah dibersihkan jadi kalau kapsul angin seperti ini kalau terlalu banyak minyak itu akan mempengaruhi anu teman teman jadi biasanya rusak saya ganti dulu ya ini godrinya juga sudah karaten saya mau ganti yang baru saya carikan dulu yang baru mudah mudahan ada soalnya saya banyak banget yang namanya itu sperpat sperpat kalah aja ini ya oh iya ini dia teman teman godri banyak banget tinggal pilih semuanya masih baru tuh masih kinclong kinclong oke saya pilih yang paling terbaik oke ini sepertinya bagus ya saya coba pasang tadi pairnya mana ya ini pair yang digunakan sebenarnya kurang bagus teman teman ya tapi saya coba mau pasang aja apakah dia pas apa enggak tapi karena adanya ini teman teman orangnya enggak minta neko neko jadi saya coba pakai pair yang bawaan jadi pairnya itu menurut saya terlalu gede teman teman kita coba dulu rapet tapi enggak begitu rapet teman teman rapetnya enggak begitu rapet karena mana dia masih standar sih saya coba ganti ini pair ada pair apa enggak nah untuk bagusnya jadi teman teman ukuran pairnya itu seperti ini teman teman nah sedangkan ini pair yang digunakan lebih besar jadi kurang kurang maksimal cara kerjanya kalau untuk pair yang ini yang digunakan ini lebih padat anginnya itu lebih rapet sedangkan kalau pair yang ini terlalu gede ini enggak bisa rapet banget kita coba lagi ini kurang rapet teman teman aduh ini biar nanti saya ini dulu ya saya akalin dulu saya ganti pair jangan pakai pair yang bawaan ini kalau pair bawaan ini ini enggak bakal maksimal oke ikutin terus teman teman oke teman teman setelah saya ini akalin ini akhirnya bisa juga mudah mudahan maksimal ya teman teman untuk bagian dalamnya saya rahasiakan saya hanya kasih tunjuk pair ini aja oke langsung kita rakit kembali seperti ini ya untuk mengencangkan valve ini teman teman enggak perlu terlalu kenceng ya soalnya nanti akan membuat repot ketika kita membongkarnya kembali udah segitu aja teman teman udah beres lalu berikutnya saya akan menggantikan seal o-ring nya ya nah ini seal o-ring nya sudah pada bopeng bopeng seperti ini ini udah wayenya dibuang kita ganti yang baru semuanya kita ganti yang baru yang sesuai dengan ukurannya ini kotor banget teman teman kita bersihkan dulu mungkin lama sudah lama gak dibongkar ini unit makanya jadi kotor saya siapkan ini o-ring banyak saya pilihin yang paling bagus ukuran 5 jadi ukurannya harus sesuai teman teman ya oke sama ya sama jadi harus benar benar sesuai dengan ukuran sebelumnya karena itu akan mempengaruhi tingkat kerapatan ya oke ring sudah o-ring ganti semua yang baru ya jangan lupa kita kasih minyak meskipun minyak lagi mahal teman teman saya tetap menggunakan minyak dua kali penyaringan dari tropical nah kenapa saya pakai tropical katanya dua kali penyaringan teman teman tau ya apa enggak lah dua lah ini sepertinya o-ring bagian belakang juga saya ganti biar eh gak usah di masih bagus oke gak perlu panjang lebar lagi saya langsung akan memasangnya kembali ke pipanya teman teman oke teman teman simak terus ya untuk pemasangannya saya menggunakan cara lewat belakang teman teman bisa simak terus kalau lewat belakang memang sedikit agak ribet teman teman tapi gimana lagi saya namanya pengen uji coba ya harus kita hadapi namanya tantangan jadi kita perlu hati-hati banget ketika memasangnya oke satu masuk soalnya kalau oringnya sampai sobek teman teman itu akan mempengaruhi angin itu akan mempengaruhi angin jadi lubangnya banyak banget teman-teman kalau untuk macam kumbang ini lubangnya itu satu dua tiga empat lima ada enam tujuh delapan teman-teman ada lubangnya delapan nao jubillah ini kalau menurut saya ini produk gagal ini saya keser kalau ketemu tigre teman-teman tigre itu memang susah banget ya kalian itu susah jadi orang-orang kadang-kadang ke apa ya kena framing ya kena booming tigre bagus emang ya dari segi akuratnya memang bagus teman-teman tapi kalau dari segi komponen pemasangannya gini ini aduh teman-teman bisa lihatlah memang ribetnya tuh serius dah aku agak bohong jadi ribet banget ketika masangnya oke teman-teman sudah kepasang ya ini sudah kepasang ke dalam lalu langsung kita pasang ininya nih buat ngunci dulu nah kalau udah pas berarti udah enak sama itu kita pasang kembali bokemernya jangan lupa kita pasang kembali yang namanya O-ring transfer O-ring transfer jangan sampai lupa dipasang ya teman-teman ya lalu kita pasang baut baut chamber nah ini dia teman-teman kecil banget kayak upil bentuknya bagaimana mau kuat soalnya kecil kayak gini ukurannya kecil banget jadi saya gak yakin kalau ini bakal kuat dipakai power gede masanya pun ribet sumpah teman-teman kalau tiga memang ribet banget ribet kalau kuat gak apa-apa teman-teman udah ribet gak kuat kan bikin apa ilfil ya males jadi ketanganan cuman baut doang satu gak ada baut lain kecuali baut ini baut krendel tapi bagiku sih kurang kurang kuat jadi merah rapi doang dari luar kayak gini memang rapi cuman kekuatannya kurang rapi ini kalau misalkan saya pasang pakai V57 yang udah bore up yang udah full up get ini bakalan kelepas kehantam angin ke atas udah pasti hello berikutnya saya akan memasangkan yang pertama kita pasang bagian pentilnya teman-teman pentil sama ringnya jangan lupa ringnya untuk bagian pendeknya ada di depan yang kita masukkan maksudnya kita masukkan pentilnya saja kita harus menggunakan tangan seperti ini modelnya karena adanya di dalam banget teman-teman oke kita masukkan lalu kita masukkan drum drum dulu apa ya apa-apa dulu nih ya drum ini ya lalu kita masukkan ini ini per perkeong harusnya ada satu lagi teman-teman hitam-hitam disini oh enggak ini aja ini hitam-hitamnya diganti sama ini udah sama putih-putih oke setelah itu baru kita masukkan nah kita masukkan penutup belakangnya setelah itu kita masukkan lat L dan jangan lupa kita pasang pernya per kecil ya ini tuh per kecil disini dan masukkan lat L nya dan kita pasang box trigger nya koteknya ada ganjelanya ini supaya di anuin gak kompos aduh ribet banget ini teman-teman sumpah ribet nah ntar aja masangnya lalu kita pasang baut baut ininya ya baut tabungnya seperti ini adanya dimana itu tadi oh ini kita pasang baut ini dulu teman-teman baut yang bagian belakang pas apa enggak ini kalau menceng ini bakal gak jadi kita harus benar-benar pas lalu kalau setelah pas kita kencangkan sebenarnya cukup mudah teman-teman tapi kalau untuk macan kumbang ini menguras energi teman-teman kita kencangkan sampai mentok benar-benar mentok nah kalau kita mentok lalu kita pasang bagian ini inilah apa namanya ya bagian ini yang untuk ketabung ini juga kayak penyanyi kurang pas ini udah pas kurang pas sedikit sedikit agak ribet tapi bagaimana lagi sumpah teman-teman kalau tiger itu memang ribet jangan beli teman-teman jangan beli tiger sudah harganya mahal ribetnya itu baru sedikit kesel saya juga heran ampun ampun ini aja masih salah teman-teman oke saya kalin dulu teman-teman karena ribet banget ini saya kalin dulu nah teman-teman setelah saya coba ya saya berkali-kali merakitnya akhirnya beres juga teman-teman macan kubang kembali jadi oke sekarang kita tinggal memasang bagian gagang belakangnya setelah itu sudah jadi teman-teman dan saya akan kembalikan kepada pemiliknya gajian deh oke gajian nah jadi gitu teman-teman ribetnya dari tigre kayak gitu jadi beda lama Inopa oke setelah kita pasang gagangnya kita akan mengembalikan pada orangnya oke setelah sekian jam saya oprak-oprak si macan kumbang ini akhirnya jadi juga teman-teman anginnya kembali rapat tapi saya emosi teman-teman gak tahu kenapa saya setiap ketemu si macan kumbang baik baru maupun second maupun upgrade maupun gak non upgrade upgrade pasti saya emosi teman-teman gak tahu kenapa pasti ada kendala saja yang susah yang susah dibongkar yang susah dipasang yang gak pas yang segala macam ini uniknya dari macan kumbang teman-teman bagi teman-teman yang ingin meminang macan kumbang silahkan saja teman-teman kalau pengen repot gitu kalau udah jadi sih joss teman-teman tapi kalau gak jadi makan hati teman-teman teman-teman yang sudah nyimak video saya jangan lupa like komen subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman saya masih dalam rangka emosi teman-teman tadi sempat saya keluarkan martil tang obeng 60 biji semuanya gak pas yang ke 61 nya baru pas dan akhirnya jadi juga teman-teman ini dia penampakannya sekarang udah gak ada kebocoran lagi dari ini gak ada kebocoran lagi dari ujung loop nya udah mantep ini menggunakan 6 mili teman-teman joss untuk passer ini dia teman-teman penampakannya untuk penampakan jangan terlalu lama teman-teman karena akan mengalami pencitakan dari youtube perlu teman-teman ketahui itu jadi sebentar saja nongolnya oke teman-teman ya memang kalau tigre itu susah teman-teman lebih susah dari mbak nova maupun canon tigre itu tingkatannya lebih rumit jadi kalau yang gak tau masalah tigre jangan berani berani bongkar teman-teman bisa bisa digubukin ke tiang listrik ini si tigre percaya dah ribet harus punya spare part banyak tapi tiada perjuangan tanpa hasil teman-teman alhamdulillah serpusan dari teman pun sudah jadi dan sekarang sudah kembali normal 100% siap dikembalikan kepada yang punya oke jadi intinya teman-teman kalau untuk mengatasi kebocoran tersebut teman-teman cukup gampang jadi teman-teman cukup ganti bagian yang bocornya saja yaitu seal pentil udah peres untuk yang lainnya karena sekalian dibongkar gitu ya teman-teman saran saya itu sekalian ganti semuanya yang baru supaya nanti awet lebih awet setiap bongkar apapun yang menjadi masalah baikpun inlet maupun pentil maupun o-ring lebih baik teman-teman ganti semuanya jadi gak sekalian gak tanggung-tanggung itu harganya sangat murah sekali untuk o-ring spare part nya o-ring set nya jadi akan mempermudah kita ke depannya jadi gak bolak-balik ini rusak ini rusak itu kan bikin repot teman-teman oke teman-teman cukup sekian video singkat dari saya oke insya Allah saya akan buatkan tutorial cara mengatasi yang clap keluar teman-teman makanya simak terus video dari saya jangan lupa komen subscribe like wassalamualaikum saya jadi gondrong gara-gara gandong malam selamat menikmati